Intro Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya. Pemirsa, Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah tingkat dua atau kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah Kabupaten Mamasa sangat menjunjung tinggi toleransi dalam beragama sebagai fondasi utama demi mewujudkan masyarakat yang maju, aman, dan sejahtera. Lalu bagaimana pemerintah Kabupaten Mamasa mampu mewujudkan itu semua? Untuk itu sudah hadir bersama dengan saya di sini, Bapak Martin Ustiranda SIP, selaku Wakil Bupati Mamasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kiki. Selamat datang di iBreak ya Pak ya. Selamat. Oke, ini sebelum kita berbincang Pak yang ingin saya tahu sebetulnya Kabupaten Mamasa. Itu arti dari Mamasa itu apa sih Pak? Iya, selamat pagi Mbak Kiki, selamat pagi pemerintah di rumah. Mamasa itu asal katanya Mamase. Tapi karena Belanda susah mengucapkan E, sehingga Mamase diroboh menjadi Mamasa. Yang artinya pengasih atau mengasihi atau baik hati lah. Ah, jadi artinya adalah kebaikan gitu ya Pak ya. Lalu tema kita pada hari ini adalah indahnya toleransi beragama di dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang ingin kami tahu, berdasarkan tema di atas Pak, bisa jelaskan mengenai hubungan visi dan misi pemerintah Kabupaten Mamasa periode tahun 2018 sampai 2023. Oke ya. Visi dan misi Kabupaten Mamasa itu diwujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, dalam kehidupan yang harmonis, berlendaskan nilai-nilai agama dan adat-istiadat. Dari visi-misi ini jelas tegas tertulis dua kata, yaitu aman dan harmonis. Perasaan aman ini tentu akan memberikan kelelosaan kepada siapapun masyarakat pembangsa untuk menjalankan setiap aktivitasnya. Lalu kemudian harmonisnya ini juga memberikan kelelosaan untuk berinteraksi dengan siapapun, bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong, bahkan saling silaturahmi, berintegrasi, berkolaborasi. Untuk mencapai cita-cita bersama yang dalam palsapa bahasa memasanya. Misalkan ada di petua, pantauan ada di pemate. Yang artinya? Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik. Lalu untuk pandangan Bapak tentang toleransi beragama di mamasa sendiri sekarang sudah sejauh apa, Pak? Kalau toleransi umat beragama di mamasa sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan lebih jauh sebelum mamasa jadi kabupaten. Bahkan toleransi di mamasa itu berjalan sebelum orang mamasa tahu apa itu toleransi. Karena kami yakini bahwa kami orang mamasa berasal dari nenek moyang yang sama. Sehingga ada ikatan emosional, ikatan kekeluargaan yang dipererat dengan ikatan kearifan lokal. Itulah yang kemudian kami tidak pernah memantang perbedaan. Sehingga harmonisasi dalam perjalanan kehidupan antarumat beragama terus berjalan. Bahkan 5 bersaudara, 2 muslim, 3 kristian. Dan kami hidup bersama dengan rukun tanpa pernah membahas perbedaan itu. Lalu mungkin untuk bentuk konkretnya bagi masyarakat di sana akan seperti apa itu, Pak? Kalau tadi kan Bapak mungkin dalam keluarga sudah terwujud gitu ya. Tapi untuk dari masyarakatnya sendiri seperti apa? Masyarakatnya sendiri dalam pergauluan setiap hari itu selalu ada interaksi dan tolong-menolong. Katakanlah misalnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya pada saat peran hidup di trik misalnya. Pemuda-pemuda kristian tanpa sungkan, tanpa segan akan membantu saudara-saudara kami yang muslim. Demikian juga pada saat peran-peran Natal, teman-teman kami yang muslim juga akan membantu bahkan menjaga sebagai panitia. Itu interaksi yang sangat alamiah. Baik, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sebelum masyarakat mengenal kata-kata toleransi sendiri. Baik, lalu untuk visi dan juga misinya sendiri, Pak. Salah satu misinya adalah menitikberatkan pada stabilitas sosial politik yang mengarah pada terwujudnya toleransi umat beragama. Itu seperti apa, Pak? Kenapa akhirnya menitikberatkan pada hal tersebut? Iya, karena apabila kita berharap bahwa di masa itu toleransi umat beragama itu menjadi penting. Jadi penting yang mana itu bisa dicapai dengan terus-menerus menumbuh kembangkan kearifan lokal. Karena dengan itu akan mendorong masyarakat pemasa pada umumnya untuk setiap saat tidak membuat perbedaan agama itu menjadi perbecahan. Baik, jadi sejak dulu sampai sekarang bisa dikatakan semuanya berjalan dengan aman, mulus gitu ya, Pak. Dan mungkin bisa dijadikan contoh untuk wilayah lainnya juga. Saya kira, kususnya aku sebagai menteri agama bisa dijadikan sampel kalau itu di sana. Jadi bisa juga menjadikan contoh kembang pertama masa ini ya, Pak. Lalu bagaimana pemerintah daerah merumuskan strategi untuk bisa mewujudkan kerukunan tersebut? Apakah memang sudah dibiarkan berjalan seperti apa adanya atau tetap ada yang dilaksanakan untuk semakin memperkokoh hal tersebut, Pak? Merumuskan strategi... Untuk toleransi beragama. Sebenarnya begini. Kenapa kemudian toleransi umat beragama itu menjadi bagian dari visi dan misi? Karena sebenarnya Masa pernah mengalami sejarah kelam di awal perjuangan Kabupaten Mamasa. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra perjuangan ini kemudian menggunakan politik identitas. Inilah bahayanya politik identitas. Untuk memprovokasi masyarakat yang kebetulan beragama Islam. Yang mereka seolah-olah mengatakan kalau bergabung ke Kabupaten Mamasa, itu akan dijadikan Kristen. Ini yang kemudian terjadi perpecahan dan memakan waktu dua tahun kurang lebih. Baru bisa pelan-pelan selesai. Ini yang menjadi latar belakang. Nah sehingga toleransi antarubat beragama ini menjadi salah satu poin yang sangat penting bagi kami. Dan perumusan strateginya tentu diawali dengan memasukkan dalam RPJMD. RPJMD lalu kemudian tentu rencana RKP, RKK lalu kemudian itu yang diimplementasikan dan dilaksanakan setiap tahun. Lalu sejauh ini untuk strategi tersebut apakah sudah dapat terlaksana dengan baik atau masih perlu ada perbaikan-perbaikan lagi Pak? Sejauh ini terlaksana yang bisa dicatai. Karena tentu dari semua program yang sudah dirancang, itu menggunakan finansial. Kita tahu dunia Indonesia dan termasuk Mamasa mengalami krisis finansial menghadapi COVID-19 di tiga tahun terakhir. Walaupun demikian kami berharap bahwa di sisa waktu 11 bulan ini kami masih bisa berbuat sesuatu untuk terus meningkatkan pembangunan di segala bidang. Terutama bagaimana terus menumbuh kembangkan sikap dan jiwa toleransi masyarakat Mamasa. Lalu targetnya itu akan seperti apa Pak? Untuk setelah terwujud toleransinya, targetnya akan dibawa kemana nantinya? Saya kira kalau targetnya, kalau targetnya tercapai, maka salah satu visi-misi Kabupaten Mamasa itu ya, misalnya aman, sejahtera, itulah bagian dari kesejahteraan masyarakat. Baik, jadi itu saling berkesinambungan seperti itu ya. Baik, nanti kita masih akan berbincang ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di Aibre. Pemirsa kembali lagi di Aibre bersama dengan saya Kiki Cahya. Kita langsung kembali perbincangan kita tentang indahnya toleransi beragama. Yang pastinya bersama dengan Bapak Martinus di sini ya, kita akan berbincang kembali mengenai wilayah Mamasa ya Pak ya. Kalau kita tadi sudah membahas bahwa indah sekali toleransinya terjadi di sana Pak. Tapi yang ingin saya tahu, apakah ada kendala pada saat pelaksanaan kebijakan untuk toleransi umat beragama di sana Pak? Iya. Setiap ada program dan setiap ada rencana tentu ada kendalanya. Kendala yang umum yang selalu disampaikan di mana-mana itu kendala finansial. Tetapi kemudian itu bisa dipahami karena keterbatasan finansial bukan hanya di Bapak Martinus, tetapi oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Namun demikian ada juga kendala-kendala yang kadang memang ada kesalahpahaman. Tetapi oleh kekuatan perekat adat istiadat itu bisa diselesaikan. Dan tidak semua masalah di Mamasa itu lanjut ke tingkat berhukum positif. Tapi selesai dalam perembukan adat istiadat. Jadi pada saat terjadi berbenturan diselesaikannya dengan adat terlebih dahulu? Iya. Nah untuk kasus-kasus sendiri Pak mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami sejauh ini sudah ada berapa persen gitu ya akhirnya bisa masuk atau berlanjut ke jalan hukum atau semuanya bisa selesai secara adat? Kalau prosentasenya kalau saya bandingkan itu lebih besar prosentasenya yang diselesaikan secara adat daripada yang lanjut ke tingkat pengadilan. Iya. Jadinya memang selama ini sudah aman terkendali ya Pak di sana ya. Lalu mungkin bisa dikasihkan kembali kepada pemirsa ini yang ingin tahu bagaimana sih kehidupan toleransi di sana, bentuk-bentuknya seperti apa. Karena mungkin dari masyarakat sendiri belum pernah Pak berkunjung ataupun melihat sendiri wilayah Mamasa itu seperti apa. Bentuk-bentuk toleransi yang ada di Mamasa itu pertama tentu silaturahmi antar sesamana Mamasa tanpa memandang agama. Misalnya pada saat Idul Fitri yang jadi panitia itu teman-teman pemuda Kristen. Dalam buka puasa bersama pun yang terlibat adalah pemuda-pemuda Kristen. Demikian juga perayaan-perayaan Natal, perayaan Pasca yang terlibat juga adalah keluarga kami yang muslim. Bahkan ketika sepahari Ramadan saya dan Pak Upati juga jalan bersama di mana saya adalah nasrani. Nah ini yang menarik. Dan harmoninya sudah terjalin sejak lama. Dan alamiah. Alamiah sampai sekarang. Nah kalau memang sudah terjalin secara alami dan juga secara baik, kenapa masih Bapak gaungkan untuk terus bertoleransi dalam beragama ini? Kan sudah terjalin dengan baik juga Pak. Ya, saya kira dari pojok bangsa yang bernama Mamasa yang belum terkontaminasi dengan politik identitas. Ini penting untuk digaungkan. Bukan hanya untuk masyarakat Mamasa tapi untuk Indonesia pada umumnya. Karena satu tahun ke depan kita akan berada di pusaran politik yang panas. Sehingga moderasi beragama dan toleransi beragama terus juga digaungkan. Karena tanpa toleransi suatu saat bangsa ini bubar. Jadi toleransi ini akan Bapak pegang terus sampai ke depannya? Terus sampai saya mati. Baik. Berikutnya Pak, ini terkait Bapak ini saya membaca informasi. Bapak adalah pencetus sekaligus pendiri pondok pesantren di Mamasa. Padahal Bapak ini adalah umat yang serangan. Itu bagian dari ketulusan saya. Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sehingga dalam satu saat dengan diskusi dengan teman-teman yang muslim. Di mana kami lihat banyak anak-anak muslim yang mau sekolah pesantren. Pesantren-pesantren tetapi kemudian tidak punya biaya. Lalu kita menawarkan usul untuk bagaimana mendirikan pesantren. Yang mana pesantren itu kita berdirikan secara bersama. Antara umat muslim itu sendiri. Dan saya satu-satunya. Masyarakat Kristen yang ada di akta pengeriannya. Tentu saya tidak memaksudkan agar membedah ajaran agamanya. Tetapi kemudian saya ingin anak-anak memasa yang muslim itu belajar di pesantren yang layak. Tetapi tidak meninggalkan budaya memasa. Sehingga masyarakat Kristen yang ada di memasa adalah masyarakat Kristen yang berbudaya memasa. Demikian juga agama-agama lain. Berarti Kristen memasa atau Islam memasa. Nah tetap ada identitas memasanya ya Pak. Ya saya ingin begitu. Itu berlangsung di tahun berapa Pak? Ini baru sementara pembangunan. Ini pesantren yang pertama dan dibangun di tengah kota memasa. Oke jadi ini sudah mulai dibangun, sudah mulai berjalan. Lalu untuk ke depannya apakah mungkin akan ada rumah ibadah atau mungkin pesantren berikutnya yang akan dibangun juga Pak? Saya kira kalau saya sendiri ini pesantren sementara dibangun. Yang satu kita sudah siapkan lokasinya. Oh sudah ya. Akan segera berjalan. Bahkan di kantor dan di kami juga membangun luar rumah ibadah berdampingan. Satu masjid, satu gerja berdampingan. Seperti Jakarta juga ya Pak? Dan itu dari tentara juga yang bikin itu. Oh wow luar biasa. Jadi mungkin ini bisa dijadikan proyek percontohan juga. Saya kira bisa jadi model Indonesia. Betul, betul. Karena kita juga perlu tokoh-tokoh juga yang universal juga Pak. Merangkul semua agama, tidak hanya satu agama saja gitu ya. Lalu untuk yang berikutnya Pak, ini kan kondisinya serba gak menentu sekarang ini. Ada saja informasi yang tidak betul, hoax-hoax gitu. Bagaimana Pak melindungi masyarakat di sana dari hoax-hoax ini Pak? Saya kira kita terus-menerus membangun diskusi bagaimana menangkap berita-berita atau kabar-kabar yang harus disaring. Apalagi di tengah-tengah kemajuan teknologi termasuk media sosial yang sering menjadi tempat penyebaran berita-berita hoax. Tentu saya sebagai wakil bupati bersama-sama dengan pemerintah yang lain. Berusaha sedapat mungkin menyaring informasi itu agar masyarakat kami tidak terkontaminasi dengan hasutan-hasutan berita hoax. Apalagi menjelang tahun-tahun politik akan luar biasa. Kita tidak tahu lagi mana yang manis dan mana yang pahit. Lalu pembekalan seperti apa Pak yang mungkin sudah diberikan kepada masyarakat agar stabilitasnya tidak terganggu dengan kondisi atau informasi apapun? Kita berbanyak diskusi-diskusi kelompoknya. Ada begitu banyak organisasi-organisasi pemuda yang membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti misalnya bekti sosial, kemekerja, diskusi antar sesama pemuda berbeda agama tanpa harus membahas perbedaan. Hanya dengan cara ini kita tidak akan terganggu dengan hoax-hoax yang bersebaran di mana-mana. Baik, kalau begitu kita masih akan lanjut berbincang lagi Pak. Jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di Eyebreak. Pemirsa kembali lagi di Eyebreak bersama dengan saya Gigi Cahy dan juga kita masih bersama dengan Bapak Wakil Bupati Mamasa, Bapak Martinus Tiranda SIP. Pak kalau kita bahas mengenai toleransi beragama itu tidak akan ada habisnya ya Pak ya. Apalagi di Mamasa yang ternyata indah sekali toleransinya sampai sekarang sudah berlangsung ya Pak. Lalu yang ingin saya tahu apakah ini ada kurikulum khusus yang diajarkan untuk anak-anak sekolah di sana? Tentu kurikulum di sekolah-sekolah, di sekolah dasar dan sekolah mendengah itu akan sama saja di mana-mana. Tetap kemudian toleransi ini itu lebih dominan bertumbuh bersama kearifan lokal. Sehingga toleransi antar umat beragama itu tidak dominan didapat di sekolah. Tetapi lebih didapat dari lingkungan. Dan kehidupan sehari-hari. Baik, lalu untuk harapan Bapak seperti apa sih Pak untuk kedepannya, untuk masyarakat yang sudah indah terjadi toleransinya sampai sekarang ini akan seperti apa? Harapannya ke mana nih? Ke Mamasa tuh ke yang lain juga. Ke masyarakat dulu, ke masyarakat Mamasa. Ke masyarakat Mamasa terus apa yang ada sekarang terus diperihara, kalau bisa ditingkatkan. Karena kita pernah mengalami bagaimana pahitnya dikoyak oleh kita harmonisan antar umat beragama. Sehingga toleransi antar umat beragama ini menjadi modal kita untuk membangun Mamasa. Lalu yang ingin kami ketahui juga potensi dari Mamasa sendiri, itu apa Pak yang bisa ditawarkan kepada kami yang sudah menyaksikan juga nih Pak? Ya, saya roh tempat itu. Pertama, potensi yang ada di Kabupaten Mamasa itu luar biasa Pak. Luas Kabupaten Mamasa itu ada 40.000 km persegi, di mana ada 100% gunungan. Ketinggian 400 sampai 2.000 meter di atas perlukan laut. Sehingga potensinya itu adalah pertanian terutama kopi. Kopi ini kemarin juara dunia di Berlin. Wah, juara dunia? Juara dunia di Berlin. Kalau mau coba nanti kita kirimin. Ya, baik. Selain itu juga kendahan alam. Kendahan alam yang tidak kalah dari daerah-daer lain. Di mana secara kultur kami ini masuk dalam suku Toraja. Walaupun wilayah administrasinya adalah Kabupaten Mamasa berada di Sulawesi Barat. Tetapi dari segi kultur, demografi, dan juga mungkin nenek moyang kami satu nenek moyang dengan Toraja. Tetapi dalam potensi para wisata, kami punya perbedaan. Kalau saya cerita habis di sini, tentu Mbak Kiki tidak akan pernah ke Mamasa. Supaya kalau saya kasih penasaran saja. Mamasa itu adalah negeri sejengkal dari surga. Sejengkal dari surga. Segitu indahnya ya Pak ya, pemandangannya. Saya yang setiap hari di sana katakan indah, apalagi yang belum pernah ke sana. Betul, betul, betul. Karena memang saya belum pernah ke Mamasa. Makanya ke Mamasa. Lalu untuk wilayahnya sendiri, untuk mungkin cuacanya atau suhunya itu akan seperti apa? Mungkin biar pemerintah terbayang juga. Kalau cuacanya di sana dulu musimnya. Kemarau dengan musim hujan. Terus kadang-kadangnya juga musimnya sudah tidak menentu. Kalau suhunya bisa 10 sampai... Ya, suhu terendah yang pernah saya rasakan di Mamasa itu 10 derajat. Nah, itu berarti sudah lumayan dingin. Sangat dingin Pak untuk Indonesia. Sehingga di Mamasa itu kalau ada yang mau bangun gedung, ada pengeritan di angkaran AC. Ya, betul. Lalu kita kembali lagi membahas tentang toleransi ini Pak. Setelah kita membahas potensi Mamasa, sekarang kita bahas kembali toleransi beragama di Mamasa. Dan Bapak sendiri adalah salah satu pencetus dan juga pendiri pertama untuk pesantren di Mamasa. Nah, itu sebetulnya apa yang melandasi Bapak? Apakah mungkin ada permintaan dari keluarga atau dari masyarakat? Atau Bapak mungkin sudah punya ide sendiri untuk membuat pesantren ini? Sebenarnya jauh dalam lubuk hati saya sebelum ada diskus bersama dengan saudara-saudara saya yang muslim. Memang saya pernah berpikir bahwa ini sebaiknya di Mamasa ini kita buat menjadi Indonesia Bini. Di mana semua agama-agama yang ada di Indonesia ada di sini. Jadi semua fasilitasnya kita bangun. Dan puji Tuhan dalam tahun dan periode saya ini sebagai wakil bubati saya bisa lakukan itu. Dan Bapak kebetulan adalah? Adalah Nasrani. Dan saya kira dicatat lagi, saya Nasrani. Ini harusnya menjadi contoh bagi daerah lain. Bagaimana memberikan pelayanan sebagai pemerintah dan memfasilitasi sebagai tokoh masyarakat. Bagaimana memberikan kebebasan kepada muluk agama-agama yang lain dari kita. Jangan malah ditolak apalagi dilarang. Nah ini kan tidak sehat untuk Indonesia. Atau dipersulit juga ya Pak untuk pembangunannya ya. Nah kalau untuk agama-agama yang lain, apakah juga mendapatkan fasilitas yang sama Pak? Oh sama. Di Mamasa ada empat agama ya. Agama Kristen, ada agama Kristen, Katolik, Muslim. Dan ada agama yang aliran kepercayaan, yang sebagian digabungkan ke induk buddha dan sebagian masih bertahan sebagai agama suku. Nah ini kita juga perlakukan sama. Jadi mungkin bisa ditekaskan kembali kalau terjadi konflik atau perbenturan atau pergesekan di sana, diselesaikannya dengan adat terlebih dahulu. Nah itulah kehebatannya. Jadi tidak langsung semuanya dibawa ke hukum, tapi ke adat terlebih dahulu ya Pak ya. Lalu mungkin ini yang bisa disampaikan Pak pesan untuk pemimpin wilayah yang lainnya yang mungkin sekarang menyaksikan. Ini kan telah dan yang Bapak berikan sudah luar biasa. Silahkan monggo adikmu disampaikan. Oke ya terima kasih. Yang saya sampaikan bahwa semua harus menyadari bahwa Indonesia ini dibentuk dari perbedaan. Sehingga yang berbeda itu menjadi tuan rumah di negeri ini. Dan tidak satu pun dari kita yang mengklaim bahwa kitalah mayoritas di negeri ini. Tetapi mari kita bangun dengan perbedaan ini tanpa harus melanggar kebebasan orang lain. Karena filosofinya kebebasanku terbatas oleh kebebasan. Jangan ketika kebebasan saya langgar, maka disitulah terjadi disintegrasi bangsa. Baik, dan jangan lupa Bineka Tunggal Ika ya Pak ya. Maka saya pakai. Oh ya betul. Baik, Bapak Matinus Tiranda SIP, terima kasih. Selaku Wakil Bupati Mamasa sudah berbagi dengan kami di sini. Terima kasih. Salam juga untuk masyarakat di sana. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kicaya Harus Pami. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.